Intro Ratusan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan diimbau mengantisipasi masuknya paham radikal di lingkungan masing-masing saat apel bersama tiga pilar di Mapolres Konawe Selatan Senin pagi. Pada kesempatan ini, pemerintah daerah dan kepolisian juga menanda tangani nota kesepahaman pembangunan seribu pos keamanan desa dan kampung Kamtipmas di Konawe Selatan. Ratusan kepala desa Babin Kamtipmas dan Babinsa di Kabupaten Konawe Selatan komitmen antisipasi masuknya paham radikal saat apel bersama tiga pilar di Markas Polres Konawe Selatan Senin pagi. Apel ini bertujuan membekali seluruh aparat TNI Polri pemerintah daerah anti-radikalisme pasca teror bom di beberapa daerah di Indonesia. Kepala desa Babinsa dan Babin Kamtipmas dinilai sebagai ujung tombak menangkal paham radikalisme di lingkungan masyarakat. Bupati Konawe Selatan suruh didangga mengharamkan masuknya paham radikalisme di Konawe Selatan. Seluruh kepala desa diminta segera mendirikan pos kamling. Di Konawe Selatan ini tidak boleh dibiarkan. Ini penelenggaraan. Kita sudah menerit tangan tadi di Markas Polres untuk menggalakan rongga-rongga dan apa sebut. Pos kamling itu kita siapkan. Sehingga siapapun yang masuk itu harus didahatkan dan dilihat. Kendati wilayah Konawe Selatan saat ini dinilai jauh dari potensi paham radikalisme. Namun kepolisian dan TNI tetap berupaya melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat. Kepala desa punya masyarakat. Kepala desa yang mengetahui persis bagaimana kehidupan masyarakatnya. Kemudian Babin Kamtipmas, Babinsa setiap hari bersama-sama dengan masyarakat. Kita berharap dengan apel ini seluruh komponen bangsa yang tiga pilar tersebut tadi mampu mendeteksi. Melihat semua bentuk ancaman seperti apapun. Kemudian kita bersama-sama mengambil langkah untuk mencoba. Pada kesempatan ini, Kepalares dan Bupati Konawe Selatan menandatangani nota kesepahaman. Pembangunan seribu pos keamanan desa dan kampung Kamtipmas. Dari Konawe Selatan, Rahmat Buhari, E-News memberitakan. Pembangunan seribu pos keamanan.